Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang tentunya di channel Jadi pada pembahasan kali ini Kita masih membahas seputar TikTok Affiliate Program Dan disini ada salah satu pertanyaan dari teman kita ya Jadi kalau terkena pelanggaran 21 poin Gimana kak, apakah masih bisa pulih Kita akan bahas di video kali ini Oke, jadi ketika kita terkena pelanggaran di bagian live streaming Itu sebenarnya pelanggarannya itu ringan teman-teman ya Biasanya itu ketika kita terkena pelanggaran diam Ya, ataupun statis, ataupun menggunakan foto saja Itu biasanya kita hanya terkena pelanggaran 1 poin saja Dan kenapa sih sampai bisa langsung 24 poin Untuk di bagian live streaming kita Untuk di TikTok Affiliate Program Ya, karena biasanya kita menampilkan produk yang tidak sesuai Artinya kita live hanya beberapa saja Tetapi teman-teman memaksakan menambahkan beberapa produk Yang tidak ada di bagian dari live streaming kita Nah, itu menjadi dampak dari kenapa akun kita Ya, ketika kita live streaming di TikTok Affiliate Program Itu terkena pelanggaran Nah, sebenarnya di TikTok Affiliate Program sendiri Itu pelanggarannya cukup ringan ya teman-teman Kita masuk di bagian dari Kita masuk di bagian dari akun TikTok saya teman-teman ya Kita klik di bagian pusat pesanan afiliasi Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah Di sini kita cek di bagian kini Reci akun Ya, nah di sini ada beberapa pelanggaran video Ya, terutama di bagian dari video live yang pernah saya alami Di sini teman-teman bisa perhatikan ya Jadi pelanggaran live saya ini hanya sekitar 1 poin saja diberikan Kenapa teman-teman kita tadi sampai sekitar 21 poin Yaitu karena memaksakan ya Memaksakan dari produk yang tidak ada kita pasarkan Tetapi mereka pasarkan di bagian dari keranjang kuning Yang secara otomatis dari TikTok ini akan mendeteksi untuk produk yang kita bagikan Jadi kalau produknya tidak sesuai Artinya ya bukan berarti tidak sesuai teman-teman ya Jadi kita mempromosikan produk ya Dimana hanya kita memiliki beberapa produk saja Ya, tetapi di dalam live streaming kita Itu tidak ada produk yang sama yang teman-teman tambahkan Jadi biasanya ketika kita ingin live streaming ya Ini saran dari saya Ketika teman-teman hanya memiliki 2 produk saja Ya, teman-teman bisa menambahkan 2 produk saja yang teman-teman memiliki Dan itu pun harus produk yang sama merknya Jadi Jadi intinya walaupun kita hanya memiliki 2 produk Ataupun 1 produk saja Itu kita melakukan live streaming itu tidak masalah Jadi ketika kita live streaming di TikTok affiliate program Walaupun kita hanya memiliki 2 produk saja Itu tidak masalah teman-teman Teman-teman tidak masalah hanya memiliki 2 produk saja Yang terpenting itu aman ya Dan untuk apakah ketika kita memasarkan 2 produk Tetap ada yang check out Itu akan tetap ada teman-teman ya Tetap opsional ya Tergantung dari orangnya Jadi ya teman-teman mungkin sering lihat Orang live streaming hanya 4 produk Hanya 2 produk Hanya 1 produk Yaitu karena mereka itu menyesuaikan dari produk yang mereka punya Ataupun produk yang mereka miliki Nah karena mereka tahu Mereka tidak memaksakan Untuk produk yang mereka tidak punya Mereka tambahkan Jadi Karena tahu ya Untuk aturan di TikTok ini sangat ketat Sebenarnya untuk live streaming sendiri Ini ketika kita terkena pelanggaran Biasanya itu hanya sekitar 1 poin Dan ketika kita sudah mencapai 21 poin Nah itu karena kita mungkin sudah beberapa kali melanggar di live streaming Dari TikTok affiliate program Dan apakah setelah kita terkena pelanggaran Di 21 poin Apakah masih bisa pulih Jawabannya masih bisa Teman-teman ya Jadi Dan itu pun kita harus Menunggu sekitar 90 hari Ataupun setara dengan 3 bulan Ya Jadi kalau kita menunggu 3 bulan Jadi apa yang harus kita lakukan Karena sudah 21 poin Ya usahakan kita tetap aktif Tetapi jangan menampilkan produk Ya Jadi itu saran dari saya Agar teman-teman tetap aman Ya Sampai di 3 bulan Ya Biasanya juga 3 bulan nanti Setelah 90 hari Sesuai dengan pengalaman saya kemarin Itu biasanya tidak langsung hilang Teman-teman ya Jadi kita harus melakukan live streaming Terlebih dahulu Baru nanti pelanggaran itu Akan normal kembali Ya Nah disini teman-teman bisa perhatikan Di bagian dari pelanggaran di tiktok Disini akan berakhir sekitar 90 hari Dan ketika sudah 24 poin Disini kan sudah 21 poin Ini sudah mendekati ya Mendekati 24 poin Nah saran dari saya Buat teman-teman semua Walaupun 21 poin ini masih bisa pulih Tetapi saran dari saya Cek video lama teman-teman Ketika memang ada yang tidak sesuai Lebih baik dihapus Kemudian juga yang kedua adalah Usahakan tetap upload Tetapi jangan menampilkan produk Karena ini beresiko ya Kalau sudah 24 poin Itu sama seperti akun saya kemarin Di 18.000 followers Itu sampai sekarang Tidak bisa melasarkan Produk di tiktok update program lagi Karena untuk hak istimewanya Disini sudah dicabut oleh tiktok ya Di tiktok update program ini Yang terpenting adalah Kita jangan ambisi ya Jadi kalau kita Hanya memiliki 2 produk saja Ya tidak masalah Kita tampilkan 2 produk saja Karena di tiktok ini Kalau sudah 24 poin itu Hak istimewa akan dicabut Dan juga kita tidak masarkan Tidak bisa masarkan tiktok update program Selamanya Ya Dan disini untuk Ketika kita terkena pelanggaran 20 poin Ya 21 poin disini Hak istimewa tiktok shop Ditangguhkan 2 minggu ya Kemudian juga Disini ada beberapa pelanggaran poin Jika 8 poin disini Dibatasi selama 1 hari 12 poin dibatasi 2 hari Ya 15 poin dibatasi 3 hari 18 poin dibatasi 7 hari Dan semua ini akan berakhir Ya itu setelah 3 bulan Ataupun setelah 90 hari Ya walaupun teman-teman sudah 21 poin Tetapi saran dari saya Agar nanti akunnya tetap aman Dan juga tidak ada pelanggaran Ya kita bisa tetap aktif Tetapi usahakan Jangan menambilkan produk Karena ini beresiko ya Kalau sudah 21 poin Oke ya Jadi seperti itu Buat teman-teman Nah ketika sudah terkena pelanggaran 21 poin Ya lebih berhati-hati lagi Kemudian bisa dicek lagi Untuk produknya Siapa tahu masih ada produk Yang tidak relevan Ataupun tidak sesuai Itu wajib teman-teman hapus ya Karena kalau di tiktok ini Jika saya cek ya Dari pengalaman saya Itu di tiktok ini Tidak pandang bulu ya Mau teman-teman banyak followersnya Ya yang namanya pelanggaran Tetap pelanggaran Ya walaupun itu Kreator kecil Kreator besar Yang namanya pelanggaran Tetaplah pelanggaran Jadi di tiktok ini Pelanggarannya adil ya Nah oke Jadi seperti itu Buat teman-teman semua Dan nanti Ketika sudah mencarkan produk Pastikan produknya Harus sesuai dengan Produk yang kita promosikan Jika produknya sama Kemudian mereknya berbeda Usahakan Tetap jangan Memaksakan Di upload ya Karena itu akan Berisiko pelanggaran Dan nanti teman-teman Juga bisa mendapatkan Pusat pesanan Afliasi seperti ini Dan nanti Untuk komisi ini Berada di bagian atas Seperti ini Contohnya Ada 800 ribu Ada GMV Dan juga ada Komisi 35 ribu Ya Jadi ya walaupun Dari tiktok ini Teman-teman penghasilannya Masih kecil Ya tetap semangat ya Yang terpenting adalah Fokus dan juga konsisten Untuk tetap terus upload Di tiktok update program ini Nah jadi seperti itu saja Jadi apakah 21 poin ini Masih bisa sembuh Jawabannya masih bisa Dan kita wajib Nunggu sekitar 90 hari Dan oke Jadi seperti itu saja Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Sudah menonton video ini Dari awal Gair Maaf jika ada salah-salah kata Selamat malam Selamat beristirahat Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax